musik 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 oke, saya sudah 12-an ini aktif di bisnis perhiasan saya bersama partner saya sering dan kita sekarang kita ada 8 toko perhiasan ini salah satu toko kami lagi re-opening di plaza indonesia hari ini itu lagi mendang banyak temen-temen customer tadi ada performing arts ada Chelsea Island juga baca puisi ada choir dan minggal ketemu sama temen-temen media dan juga customer kita kenapa memilih kenapa memilih bisnis perhiasan sebenarnya disebabkan karena saya kan sangat menyukai motif-motif warisan leluhur yang ada di dalam perhiasan nah dari situ saya melihat betapa banyak motif-motif yang kita tidak ketahui awalnya saya membuat buku tentang biografi kreatif seorang maestro perhiasan yang bernama Desaknya Mas Wartina dari dia saya kenal putrinya yang namanya Sri yang dia lagi struggling membangun bisnisnya mencoba mengkawinkan sesuatu hal yang heritage atau warisan leluhur kita tapi dengan daya kontemporer akhirnya kita kolaborate saya bikin konsep kreatifnya beliau bikin desainnya akhirnya berkembang dari tukang kami yang hanya 6 atau 8 orang akhirnya sekarang hampir 100 orang ini bisa store di belakang semangat yang udah besar ya berarti ya? iya Allah Allah tentunya jatuh bangunnya adalah tentang diri kita sendiri sih gimana agar kita konsisten dengan apa yang kita cita-citakan pokoknya Tulola itu ada di Bali ada di Warumade di Bali lalu di Jakarta eh di Surabaya ada di Tujung Selasa 3 lalu ada di Jakarta ada di Tujung Selasa 3 lalu ada di Jakarta ada di Tujung Selasa 3 di Tujung Selasa 3 di Tujung Selasa 3 yang paling tersulit adalah membuat diri kita konsisten sih dan kita terus mau berkarya tapi sebenernya itu hal yang menyenangkan tantangannya adalah ketika banyak yang mencontek bikin pelagiat karya-karya kita awalnya tentu kita agak patah hati tetapi saya percaya kita kan membuat karya ini lahir dari banyak inspirasi yang ada di Indonesia ya mau itu dari alamnya, bahkan dari lagu-lagunya bahkan dari karya sastranya jadi kita terus berkembang sampai akhirnya kita udah gak ragu lagi untuk terus maju dan bergerak dan ini-ini karya kita ya perhiasan-perhiasan kita dari motif leluhur kita dan motif modern yang kita kawin itu mampu bersaing dengan brand-brand asing dan juga pengen memberikan keyakinan kita bahwa market Indonesia sangatlah kuat kalau udah kuat di Indonesia kita akan lebih mudah untuk kita melebarkan sayap di negara-negara lain berarti pernah ada kembalaman kita sebelumnya dicontek atau ya udah pasti tapi gak apa-apa juga sih maksudnya gak apa-apa setiap karya kan pasti kalau dianggap dicontek berarti berhasil yang penting kan akan terus maju terus menjaga kualitas nah jadi kualitas kontrol kita juga nomor satu gitu makanya kita beruntung kita partnernya ketiga ya ada saya, Sri dan Franka jadi kita bisa bagi-bagi badan Kepi kenapa sampai akhirnya bisa memilih untuk berbisnis perhiasan dulu nah itu sih awalnya karena kecintaan pada pada sastra seni ya awalnya kan karena saya menulis seorang maestro perhiasan yang merangkum tentang motif-motif perhiasannya gitu jadi saya kayaknya gak mungkin bisnis tiba-tiba batubara gitu ya karena memang tidak paham jadi ya memang berhubungan dengan seni, budaya, dan tradisi berarti sudah mematapkan diri ini artinya di kantiannya lebih karir? iya, kalau ini kan udah 12 tahun memang karirnya di bisnis ini tetapi saya masih kok memproduceri pertunjukan-pertunjukan teater yang aliwana debut sastra main film sesekali dan juga untuk memperdalam itu kan kan ada program Merdeka Belajar itu dari pemerintah saya meniatkan diri ikut konversi melanjutkan sekolah yang belum selesai jadi kuliah lagi untuk menambah ilmu sehingga bisa kasih booster gitu dengan pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan di bagian apa itu? bisa ngambil filsafat seni budaya di kunhi di Banyu berarti memang ini tujuannya? ya tujuannya adalah yang untuk saya punya banyak ilmu pengetahuan baru untuk menambah hasil anak wawasan saya ketika membuat karya lain misalnya membuat perhiasan atau membuat seni pertunjukan terima kasih terima kasih